Halo semuanya, selamat sore kembali lagi di Youtube channel saya, Unos Live Hari ini hari Sabtu dan kebetulan saya libur Saya pulang ke rumah nyonya yang ada di desa Dan hari ini saya mau membuat video Q&A Jadi ada pertanyaan di Instagram dan di Facebook mau saya jawab Terima kasih banyak sudah bertanya Dan sorry banget karena baru bisa jawab sekarang Karena saya bekerja Dan kalau saya bikin video di apartemen sedikit tidak nyaman Karena ada nenek takutnya saya berisik Kebetulan lagi di rumah nyonya yang di desa Jadi saya mau membuat video Q&A ini Oke saya akan mulai dengan pertanyaan pertama Pertanyaan pertama dari Kiki Sepang Ini teman saya Jadi dia bertanya tentang Lebih pilih tinggal menetap selamanya forever and ever di Indonesia atau di Hongkong Oke saya akan menjawab pertanyaan ini Lebih pilih tinggal selamanya di Indonesia Karena di Indonesia ada keluarga dan juga disini saya hanya bekerja hanya sementara Karena saya dikontrak disini jadi ada batas visanya Visanya bisa tinggal ada batas Disini juga saya tidak ada keluarga Disini hanya ada majikan Jadi sedikit tidak nyaman Kalau sejauh ini jika ditanya seperti itu Saya akan memilih tinggal di Indonesia Seperti itu Saya akan menjawab pertanyaan kedua Ini dari Lara Sati Hashim Ini dari teman saya juga Jadi dia bertanya Apa hal yang paling bahagia Dan hal yang paling mengecewakan Yang pernah saya alami selama saya hidup Saya akan menjawab hal yang paling bahagia Ada banyak sih sebenarnya Tapi saya akan menjawab Salah satunya yaitu Diberikan nafas kehidupan setiap hari Dan diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup yang sedikit rumit ini Dan selalu diberikan orang-orang baik di sekitar saya Ketika saya berada di jauh Jauh dari teman-teman Jauh dari keluarga Dan itu hal yang sangat membahagiakan buat saya Karena dimanapun saya berada Selalu ada orang-orang baik yang disiapkan Tuhan untuk saya Untuk hal yang paling mengecewakan buat saya Ada apa ya Ada banyak juga sih Mungkin satu atau dua saya akan menjawab Hal yang paling mengecewakan itu Yang pertama mungkin yang saya disini Ini pertama kalinya yang saya alami Karena Saya kan mengurus nenek Jadi Satu hari nenek sakit Dan saya membawanya ke dokter Tentu kalau ke dokter ada obat kan Obat itu Dia minum satu dua hari Jadi satu dua hari lancar-lancar aja gitu Minum obatnya Tiga hari kemudian Saya mau kasih minum obat ke dia Dia mau minum Dan dia belum begini Saya aja katanya yang minum obat itu Karena saya yang ada penyakit Dan itu benar-benar Mungkin karena saya Apa ya Saya kan merawatnya dengan Segenap hati Dia adalah tanggung jawab saya Karena saya bekerja menjaganya Dan saya juga sebenarnya menjadi tidak Tidak nyaman Karena dia sakit Menjadi beban buat saya Jadi saya mau dia sembuh Tiba-tiba dia Mengeluarkan perkataan seperti itu Dan Sebenarnya membuat saya Sedikit Bukan sedikit sih Membuat saya sakit hati Dan Hari itu saya menangis Benar-benar saya Tidak menyangka Bisa Terjadi hal seperti itu Yang mana Ketika kamu dengan Niat yang baik Kamu mau Berinya obat Biar dia Biar dia cepat sembuh Dan yang kamu terima adalah Perkaitan seperti itu Itu sih hal yang Mengecewakan Yang pernah saya alami Jadi saya akan menjawab Pertanyaan nomor tiga Ini dari Nesama Wuntu Dia bertanya Setiap hari harus kerja Atau ada hari libur Nah saya akan menjawab Setiap hari bekerja Tapi ada hari libur juga Jadi saya hari liburnya itu Kadang hari minggu Kadang hari sabtu Kadang hari jumat Jadi tidak menentu Karena Anak-anak nenek Ukerja Dan kadang mereka Tidak ada waktu hari minggu Jadi mereka menukar hari Ke hari sabtu Atau kadang ke hari jumat Tapi tidak semua majikan Seperti itu Jadi ada yang Setiap minggu Hari minggu Libur Ada yang setiap hari semin Libur Atau ada yang Hari selasa Jadi beda-beda guys Sebenarnya Ini kan saya disini Kontrak kedua Aja kan nenek Di kontrak pertama itu Saya liburnya Dua minggu Satu kali Nah setelah saya Lihat-lihat Karena saya lumayan Stress dengan Pekerjaan ini Karena Pekerjaan ini Tidak segampang Yang Kalian pikirkan Jadi Saya setelah mereka Minta kontrak kedua Mereka mau menambah kontrak Saya bernegosiasi Dengan mereka Saya mau Menjaga nenek Yang penting saya Harus libur Setiap minggu Seperti itu Karena Saya membutuhkan Hari dimana Saya harus Beristirahat Dan Tidak memikirkan Saya harus Memandikan nenek Saya harus Bersih-bersih rumah Saya harus Memikirkan Oh menu apa Yang mau saya masak Biar nanti mereka makan Karena Saya kan disini Bukan cuma merawat nenek Nenek Tidak mau Ada Pembantu Kalau Tidak Mengurus cucu Sama anak laki-lakinya itu Sebenarnya Ada istrinya Tapi Nenek mau Yang mana Saya itu Memasak Untuk anak Dan cucunya juga Nah Yang bikin saya Sedikit Sulit itu Karena mereka itu Sangat pemilih Jadi Karena gak mau makan Padahal Sudah dimasak Makanan sudah di meja Tiba mereka bilang Gak mau makan Dan mereka pulang Tentukan sedikit Mengecewakan sih Itu udah Berapa kali sih Terjadi Itu terjadinya Waktu awal-awal Saya masih Pertama-pertama Disini Seperti itu Tapi sekarang Karena saya sudah lama Jadi kalau mereka Tidak makan Mereka WA dulu Kadang mereka Gak WA sih Tapi Udah Mendingan lah Tidak Seburuk yang Pertama saya Disini Dan saya juga Sudah tahu Karena mereka Tidak suka makan Ini Tidak suka makan Itu Jadi saya Tidak pernah Memasak Kekanan yang Tidak mau mereka Makan Seperti itu Saya akan menjawab Pertanyaan selanjutnya Jadi ini dari Jessica Jadi dia Mengajukan beberapa Pertanyaan Dan mau saya Jawab Pertanyaannya Adalah Kerja secara Khusus apa aja Terus kontrak Kerja berapa lama Daji per bulan Berapa Terus kalau mau kerja Disini Terus lancar Bahasa atau tidak Oke saya akan menjawab Jadi Kerja disini Tidak harus Hanya fokus Untuk Merawat nenek Atau merawat kakek Merawat anak Atau merawat hewan Atau bersih-bersih rumah Jadi Saya pribadi Karena saya merawat nenek Saya harus Tau juga Memasak Dan Tau berbelanja Terus harus Tau bersih-bersih rumah Karena kan Saya hanya tinggal Dengan nenek Jadi Yang pastinya Karena nenek Tidak bisa bekerja lagi Yang mengerjakan Pekerjaan rumah Adalah saya Yang belanja juga saya Dan masak juga saya Seperti itu guys Jadi Bukan hanya fokus Di merawat nenek Dan untuk Kontrak kerja Berapa lama Jadi Satu kontrak itu Dua tahun Jadi Setelah dua tahun Ada yang Majikan Tidak mau menambah Lagi kontrak Jadi kalian harus Kembali ke agent Dan mencari Majikan baru Nah ada Yang Majikan Mau menambah kontrak Seperti saya Ini adalah Kontrak kedua saya Jadi Majikan saya Meminta Untuk menambah kontrak Jadi Sebelum saya Tanah tangan kontrak Ada Jatah libur Cuti Dua minggu Dan itu Kalian bisa memilih Kalian mau pulang Ke kampung halaman Atau kalian mau Mengambil Uang tiket Sama uang cuti Selama dua minggu Sebenarnya Saya mau pulang Tapi karena covid Jadi tidak bisa pulang Jadi saya hanya mengambil Uang tiket Dan uang cuti Dua minggu saya Seperti itu Nah untuk Pertanyaan Gaji Perhulan berapa Sebelumnya Sorry banget Saya benar-benar Tidak bermaksud Untuk Pamer Dan Sebenarnya Ini sudah jadi Rahasia umum Karena di facebook Dan di media Sosialnya Sudah banyak Yang memposting Tentang Bekerja di luar negeri Banyak yang mempromosikan Jadi saya pikir Ini sudah bukan Rahasia juga Ini sudah menjadi Rahasia umum Bukan rahasia pribadi Dan saya akan menjawab Untuk gaji per bulan Itu adalah 4.620 dolar Nah untuk 4.620 dolar itu Kalian bisa Hitung dengan 1 dolar Sama dengan 1.800 rupiah Jadi disini Kursnya itu Nilai tukar uang Tidak Selalu Sama Kadang berubah-berubah Jadi saya akan Bulatkan ke 1.800 Jadi Misalnya Kalian bisa Menghitung dari 4.620 dolar Terus kalian Kali dengan 1.800 rupiah Seperti itu guys Oke Dan untuk bahasa Kalian harus Tau bahasa Karena kalau kalian Tidak tahu bahasa Kalian tidak bisa Bekerja Dan Tidak semua Majikan sama Guys Jadi Alangkah lebih baik Kalian Tau bahasa dulu Baru kalian berangkat Kesini Kalau saya pribadi Jadi saya Berangkat ke Malang dulu Saya belajar bahasa Disana selama 5 bulan Belajar bahasa Belajar Cara kerja di luar negeri Itu seperti apa Terus Belajar merawat nenek Seperti apa Dan Semua harus ada Dasar Karena Akan sulit Ketika kalian Berangkat Dan tidak tahu Apa-apa Saya juga Meskipun saya Sudah belajar 5 bulan Setelah sampai Di Hongkong Saya masih Pusing Karena Yang kita Belajar di PT Itu Di Malang Kita kan Belajarnya Kosa katanya Kan itu lengkap Nah Kalau disini Berbicara dengan Orang Hongkong Langsung Itu kadang Kosa katanya Itu dipersingkat Jadi kadang Jadi bingung Terus untuk Cara bicara juga Berbeda Karena disini Sangat cepat Mereka berbicara Jadi akan Sedikit sulit Meskipun Kalian sudah belajar Di PT sebelumnya Seperti itu guys Saya saja Waktu datang disini Sedikit Kesulitan Karena Ternyata nenek Memakai bahasa Kayak Apa ya Kayak di Indonesia Kita memakai Bahasa daerah Nenek yang saya Raut Seperti itu Jadi Meskipun saya Belajar bahasa Hongkong Nenek masih Memakai bahasa Daerah Seperti itu guys Jadi sempat Bingung Dan menjadi Menjadi salah satu Hal yang Membuat saya Kesulitan juga Karena Kadang saya tidak Mengerti apa yang Dibicarakan nenek Oke Semoga Jessica Bisa Puas dengan Jawaban Yang telah Saya Berikan Dan saya Melanjutkan Kepertanyaan Selanjutnya Oke Untuk pertanyaan Selanjutnya Ini dari Astrid Jadi bertanya Bagaimana Bisa kerja Di luar negeri Bagaimana ya Sebenarnya Saya tidak Ada pemikiran Mau bekerja Di luar negeri Menjadi TKW Atau Menjadi PMI Tapi Ada Satu hal Yang membuat Saya Harus Berangkat Jadi Kebetulan Ada teman Yang mau Kesini Dan Dia tahu Nomor Staff Cabang PT Yang di Manado Jadi Saya Menghubungi Staff itu Kemudian Saya datang Ke kantor Dan Bertemu Dengan Pemilik kantor Itu Dan kami Bicara Dan Seperti itu Jadi Setelah Saya Mendaftar Saya Dibawa Ke rumah sakit Untuk Cek Kesehatan Tahap Awal Jadi Kalian Harus Tes Kesehatan Dulu Karena Kalian Kan Mau Kerja Di Luar Negeri Itu Bisa Keluar Negeri Itu Ke Hongkong Bekerja Kalian Harus Mendaftar Ke PT Mungkin Dimana Aja Yang Ada Cabang PT Dan Kalian Harus Memeriksa Kesehatan Dulu Seperti Periksa Dara Periksa Paru Dan Pokoknya Kalian Harus Sehat Kemudian Pengurusan Berkas Dan Setelah itu Kalian Mungkin Kalau Kayak di Menado Kan Hanya cabang Jadi Saya dari cabang Berangkat Berangkat Pusatnya Yang Ada Di Malang Seperti Itu Guys Jadi Sana Belajar Cara Kerja Dulu Dan Belajar Bahasa Kalian Akan Mengikuti Interview Dengan Agensi Agensi Yang Ada Di Hongkong Kemudian Kalian Akan Berbicara Dengan Majikan Yang Melakukan Video Call Dengan Kalian Jadi Mereka Akan Mulai Meng Interview Kalian Seperti Itu Guys Oke Sudah Selesai Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Semoga Jawaban Saya Bisa Kalian Mengerti Dan Terima kasih Sudah Bertanya Sampai Disini Video Saya Dan Thank you Guys Sampai Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye